Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel seputar sepeda Di video kali ini aku mau unboxing sepeda cityback Atau yang kita sebut sebagai sepeda mini Merknya ponik Ukuran 26 inch Nah di video ini juga aku nantinya akan memperlihatkan Bagaimana cara merakitnya juga Oke seperti apa? Simak video berikut ini Yang pertama akan aku buka dulu kardusnya Nah seperti ini tampilan dalam kardusnya Yuk langsung saja kita keluarkan sepedanya Untuk sepeda ini 80% sudah rakitan pabrik ya teman-teman Tinggal sisanya saja yang perlu kita rakit sendiri Selanjutnya kita potong bagian yang ada talinya satu persatu Barulah kita lepas bagian rodanya seperti ini Oke kita buka dulu perlengkapan yang kita dapat Ada apa saja ya kira-kira Ini ada buku panduan Kemudian ada pedal Ada juga lampu dinamo Dan juga baut-baut untuk melengkapinya Nah sekarang aku buka dulu ya kardus dan plastiknya yang masih menempel di sepeda Agar kelihatan jelas sepedanya Sekarang yuk kita mulai rakit Bagian pertama setangnya dulu Kita kendorkan bagian tengahnya menggunakan kunci L6 Setelah itu kencangkanlah Kemudian atur garbunya Pastikan remnya berada di posisi depan Nah sekarang baru kita mulai pasang rodanya Sebelum kita kunci dengan baut Pasangkan terlebih dahulu benyangga keranjangnya Masukkan di as rodanya Lalu kencangkanlah bautnya dengan kunci ring atau pas ukuran 14 Selanjutnya Selanjutnya pasang sparkboard depan Masukkan di antara roda dan garbunya Seperti ini Kemudian baru kita baut Lalu kencangkan dengan kunci ring atau pas ukuran 10 Tak lupa di sisi lain dari sparkboard ini harus ada yang kita baut lagi Tepatnya di bagian ini Lakukan yang sama di bagian yang satunya Sekarang kita pasangkan sedelnya Kita kencangkan bagian atasnya terlebih dahulu Baru kita masukkan di frame nya seperti ini Kemudian gunakan penjepitnya untuk mengencangkannya Selanjutnya pasangkan pedalnya Pastikan untuk kanan kirinya tidak terbalik ya teman-teman Gunakan kunci pas 14 untuk mengencangkannya Kemudian pasang kaca stopan yang ada di belakang Seperti ini Kemudian kencangkan dengan kunci pas atau ring ukuran 8 Lalu bautlah penyangga sparkboard belakangnya Di bagian ini ya teman-teman Setelah itu kita tinggal finishing saja Atur dan kencangkan baut handle nya Tak lupa juga di bagian stem nya Kemudian pastikan rem depannya sudah dalam keadaan terpasang dengan benar Di bagian selanjutnya kita pasangkan lampu dinamo nya Seperti ini Dengan bantuan kunci ring 10 Nah sekarang tinggal keranjangnya saja Kita pasang terlebih dahulu untuk birnya Tinggal kita pasang di bagian depan Gunakan baut dan pelabung untuk mengencangkan keranjangnya Jangan lupa di bagian bawahnya juga ya teman-teman Selanjutnya di bagian akhir kita pasangkan variasi belnya Tak lupa juga kita pasangkan kaca lampu yang ada di depan Seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini wujud dari sepeda ini Keren kan Oke sedikit aku review ya teman-teman Untuk keranjangnya sendiri ini sudah model berbaru Bahannya sendiri dari besi Kemudian turun ke bawah lagi Untuk sepeda ini sudah dilengkapi dengan lampu dinamo Untuk rem depannya masih menggunakan rem ribrik Bahkan untuk rem belakangnya sudah menggunakan rem tromol Untuk shifternya sudah bermerek simano teman-teman Kemudian untuk rangka dan garpunya masih berbahan besi Dengan dilengkapi tulisan faunik Lanjut di bagian sedelnya Untuk sedel sepeda CTP ini ciri khasnya yaitu berbentuk lebar Kemudian lanjut ke belakang Untuk bagasinya sendiri sudah berbahan besi Di bagian bawah untuk kattengkat atau penutup tantainya Sudah menggunakan bahan aluminium teman-teman Kemudian untuk pedalnya sendiri masih menggunakan bahan plastik Lanjut di bagian belakang Untuk RD-nya sendiri sudah bermerek simano Dengan rasio 8 speed Di bagian akhir untuk velg atau rimsnya sudah berbahan alloy Kemudian untuk bandnya sudah bermerek kenda Dengan ukuran 26 x 1,75 Nah begitulah review singkat dari sepeda CTP Ponic ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!